Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi anda keluarga penerima manfaat PKH dan PBNT Yang sudah cair bantuannya kemarin Ada informasi terbaru Dan ini terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap ketiga Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Yang penuh berkah Yang sebentar lagi Proses pencairannya ini diprediksi Akan segera disalurkan kembali oleh Kemensos Khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Perlu diketahui bersama Pencairan bantuan PKH tahap ketiga Itu dicairkan setiap 2 bulan sekali Bagi KPM yang dicairkan melalui kantor pos Indonesia Bagi KPM yang dicairkannya lewat kartu KKS Ini untuk bantuan PKH tahap ketiga Alokasi bulan Mei dan Juni Bantuan PKH tahap ketiga Tidak menuntut kemungkinan Diprediksi juga akan dipercepat Proses pencairannya Seperti yang sudah-sudah Di tahun-tahun sebelumnya Para KPM Yang merasa sudah cair kemarin Jangan sampai kaget Apabila tiba-tiba ada saldo masuk kembali di kartu KKS Merah Putih Kira-kira mulai kapan Uang bantuan PKH tahap ketiga Tahun 2024 Untuk alokasi bulan Mei dan Juni Akan kembali disalurkan Simak informasi ini sampai selesai Kemudian ada kabar terbaru yang sangat penting Bagi Anda KPM PKH dengan kategori ini Alhamdulillah banyak bersyukur Karena uang PKH tahap ketiga Anda Ini diprediksi akan dipercepat Proses pencairannya Akan cair melimpah banyak sekali Jangan sampai kaget Jika tiba-tiba ada saldo masuk Di kartu KKS Merah Putih Anda Ini cairnya melimpah Berlipat-lipat Atau bertambah Bagi KPM PKH dengan golongan-golongan ini Kira-kira kategori golongan KPM PKH Yang seperti apa Yang akan cair Uang PKH tahap ketiganya Ini cairnya berlipat-lipat Melimpah ruah tersebut Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi Anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe Like dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru Dari channel ini Berarti ketahui bersama ada informasi Yang harus diketahui oleh semua KPM Dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap ketiga Maupun pencairan bantuan BPNT tahap keempat Yang sebentar lagi proses pencairannya Akan segera disalurkan oleh Kemensos Kemudian informasi yang ditunggu-tunggu Bahwa akan ada KPM PKH yang bersiap Saldo KKS PKH tahap ketiga Anda pada bulan ini Akan cair berlipat-lipat melimpah ini senilai 333.000 rupiah Plus ditambah 500.000 rupiah Ditambah senilai 400.000 rupiah Dan ini adalah bagi Anda KPM PKH yang cairnya lewat kartu KKS Yang memiliki di dalam keluarganya Memiliki komponen-komponen tertentu Karena aturan dari Kemensos satu keluarga Yang berhak mendapatkan bantuan PKH Itu maksimal untuk 4 komponen saja Maka jika dihitung dalam satu keluarga tersebut Ini jika memiliki satu komponen anak usia dini Umur 0-6 tahun Perlu diketahui untuk komponen anak usia dini Ini akan menerima Uang PKH-nya senilai 500.000 rupiah Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali Bantuan PKH tahap ketiga Khusus bagi KPM Yang dicairkan melalui kartu KKS Kemudian dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki satu komponen anak sekolah Yaitu anak SMA Yang anak sekolahnya sudah masuk datanya di data Dapodik Ini akan mendapatkan uang PKH-nya senilai 333.000 rupiah Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali Untuk bantuan PKH tahap ketiga Kemudian di dalam satu keluarga tersebut Ini juga memiliki satu lansia Di dalam keluarganya Untuk kategori komponen lansia Ini akan menerima Uang PKH tahap ketiganya besok Di tahun 2024 Ini senilai 400.000 rupiah Karena dicairkan setiap 2 bulan sekali Khusus bagi KPM Yang cairnya melalui kartu KKS Merah Putih Dan jika ditotal semuanya Jika dalam satu keluarga tersebut Ini memiliki komponen Satu anak usia dini Memiliki satu lansia Dan memiliki satu anak sekolah SMA Maka uang PKH tahap ketiga Ini ditotal Cairnya senilai Satu juta Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah Alhamdulillah Cairnya melimpah Berlipat-lipat Bagi kategori KPM Yang memiliki komponen-komponen tersebut Kemudian Untuk proses pencairan PKH tahap ketiga Ini proses pencairannya Diprediksi Akan disalurkan Di antara bulan Mei Sampai Juni Tahun 2024 Kapanpun uang bantuan PKH Akan dicairkan kapan Yang penting Bantuan masih bisa cair Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya